Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selama 10 tahun lebih saya pengajar Saya menemukan bahwa Pesan terbesar Orang yang tidak dalam pengajar batik Adalah Mengenai tubi Bagaimana tubi digunakan Dalam kalimat Kadang ada kalimat Yang tidak membutuhkan tubi Dan ada kalimat Yang harus memulakan Untuk lebih jelasnya Mari kita memberikan Slide berikut ini With to be Or without to be Dengan tubi Atau Tanpa tubi Oke Tubi Dalam berbagai Bentuk kalimat Dan bentuk waktu Kita lihat Ada imperatif Ya Be Sudah present Anggungi R Kemudian Fast Was Dan War Kemudian Ini seperti jalan Itu Be Kemudian Kemudian Can be Will be Will be Will be Must be Should be Might be Dan could be Untuk Otopas perfect Ada Heldin Hasbin Dan Heldin Oke B Untuk Suatu kalimat Yang mengandung Satu Nonful Artinya Bukan kata kerja Itu Noun Adjective Adjective Dan sebagainya Yang kedua Continuous Atau Tata kerja Bentuk In Dan ketiga Passive Voice Atau Kata kerja Ketiga Bentuk Transitis Atau Yang tidak Membutuhkan Objek Oke Contoh-contohnya Nomor satu We are Students Students Yang negara Sebaiki Adalah Noun Maka Kita menggunakan To be Are Berikutnya Nomor dua I'm happy Today Happy Yang negara Sebaiki Adalah Adjective Maka Kita menggunakan To be Nam Karena Saya pikir Adalah I Yang ketiga His parents Will be Here Yang digarisbawahi Adalah Adverb Atau Kata Keterangan Jadi Kita menggunakan Will be Yang keempat The students Are studying English Studying Yang digarisbawahi Adalah Bentuk Continuous Menggunakan To be Are Yang terakhir Nomor lima I was School of At some One last night Follow It adalah Bentuk Pasif Yang harus Duhui Dengan To be Disini Adalah Force Sekarang Be Tidak Menggunakan Be Untuk Kalimat Yang Mengandung Infinitif Atau Kata Kerja Pertama Kemudian Kata kerja Bentuk S Untuk D V In Kata kerja Kedua Untuk Pasmen Dan Kata kerja Ketiga Yang Intransitif Oke Kita lihat Contohnya I'm Agree With You Agree Adalah Kata kerja Pertama Maka Kita Tidak Membutuhkan To be Disini M Kemudian Budi Start English Every Friday Study Adalah Kata kerja Bentuk S Maka Kita Tidak Membutuhkan To be Is Setelah Budi Yang Ketiga There Was Came Here Last Night Came Adalah Kata kerja Kedua Atau Fast M Maka Kita Tidak Membutuhkan Budi Disini Or Kemudian Yang Keempat The Dog Has Been Died Died Adalah Intransitif Maka Kita Tidak Membutuhkan Budi Yang Menyarah Hanya The Dog Has Died Oke Mari Kita Bandingkan Yang Tidak Menggunakan Budi Dan Yang Menggunakan Budi Oke Disini Ada Bentuk Bentuk Kalimat Yang Pertama Imperatif Atau Kalimat Perintah Dalam Bujuk Positif Do It Now Perhatikan Yang Dicaris Bawah Imperatif Dalam Bentuk Negatif Menggunakan Don't B Untuk Yang Menggunakan Do B Perhatikan Yang Dicaris Bawah Oke Untuk Bentuk Bentuk Kontinus Tidak Ada Bentuk Yang Tanpa B Intinya Adalah Selain Kata Kerja Harus Menggunakan B Apapun Bentuk Kalimat Berikutnya Berikutnya Yang Yang Mana Yang Benar He Likes A Monkey Atau He Is Like A Monkey Oke Ternyata Dua Dua Benar Like Ada Lampu Kata Kerja Like Tanpa Air Adalah Terima Kasih Telah Menyaksikan Slide Saya Ini Nantikan Slide Saya Selanjutnya Beberapa Hari Kedepan Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Kedepan